Di masa kepemimpinan Lee Kuan Yew, hubungan Singapura dengan Indonesia mengalami pasang surut. Meski terkenal cukup dekat, Lee Kuan Yew dan Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, pernah berseteru. Dua prajurut Indonesia, Osman dan Harun, dijatuhi hukuman mati karena melakukan pengeboman di Orchard Road, Singapura tahun 1965. Saat itu, Indonesia tengah berkonfrontasi dengan Malaysia sebelum Singapura memisahkan diri. Soeharto meminta Lee memberikan keringanan hukuman kepada Osman dan Harun. Lee menolak, akibatnya Osman dan Harun dieksekusi pada 17 Oktober 1968. Kedatangan jenazah Osman dan Harun ke tanah air disambut murka warga. Warga menyerbu kedutaan besar Singapura di Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta Pusat. Dua tahun berselang, Lee dan Soeharto bertatap muka pertama kali di konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok di Lusaka, Zambia. Pertemuan berlanjut dengan rencana Lee mengunjungi Indonesia. Suharto mengajukan syarat yaitu Lee harus menaburkan bunga di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Lee pun menyanggupinya. Hubungan Indonesia dan Singapura pun pulih. Perjanjian demi perjanjian disepakati demi membangun perekonomian kedua negara. Hingga akhirnya Suharto digulingkan melalui gerakan reformasi pada 1998. Lee sempat meragukan B.J. Habibie. Namun melihat perkembangan Indonesia bangkit dari keterpurukan, Lee mengirim surat resmi melalui Tanri Abeng. Isi suratnya, saya salah tentang Anda. Habibie pun mengapresiasi keberanian Lee mengakui kesalahannya. Di tengah hawa segar hubungan bilateral, tiba-tiba Lee kembali menyulut api. Pada 2002, Lee menyinggung keberadaan tokoh Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Bashir yang masuk dalam daftar pencarian polisi Singapura dan Malaysia. Dalam sebuah acara, Lee berkata, Singapura tetap berada dalam kondisi berisiko dari serangan teroris karena para pimpinan wilayah teroris masih berkeliaran di Indonesia. Pemerintahan Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, geram. Setelah menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegur Lee. Singapura sebagai tempat persembunyian strategis bagi koruptor Indonesia dianggap ogah-ogahan melakukan perjanjian ekstradisi yang sudah diteken 2007. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Singapura selalu pasang surut, pemerintahan Indonesia tetap menganggap Bapak Singapura Modern itu inspirasi.